Saudara, polisi menangkap 2 dari 8 pelaku pembegalan sepasang kekasih di Medan Sumatera Utara. Para pelaku merupakan kawanan geng motor yang sebelumnya membawa sepeda motor korban. Berbekal rekaman CCTV yang viral di media sosial ini, tim gabungan Satres Krim, Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur menangkap 2 dari 8 pelaku pembegalan. Karena berupaya kabur, satu diantaranya terpaksa ditembak di bagian kaki. Sebelumnya, dari rekaman kamera pemantau memperlihatkan pelaku yang awalnya melaju searah dengan korban secara tiba-tiba menghentikan korban secara paksa sembari mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Bahkan saat korban berupaya menyelamatkan diri dan terjatuh, salah satu pelaku sempat nyaris melukai korban dengan senjata tajam. Kami pun tidak bisa menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Terima kasih.